Ini adalah hamal paling berbahaya saat ini ya guys Banyak walang sangit, warang, kemudian lembing atau kepinding tanah ini Dan ini memang kita harus antisipasi pada saat ini tuh menyerangnya barengan ya Antara walang sangit, warang, dan lembing akibatnya itu fatal sekali guys Ini kalau lembing kalau kita biarkan sama warang itu bisa kering tuh Batang padinya, sehingga kita harus antisipasi dengan hanya satu insektis Halo guys, welcome back again demi channel Intaniko 100 Bagaimana kabarnya, semoga teman-teman sehat semuanya guys Saat ini kita membahas tentang 5 target hamal cukup dengan 1 insektisida plenum saja ya Nah sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Baik, saat ini kita membahas tentang 5 target hamal cukup dengan 1 insektisida plenum saja ya Harap teman-teman dapat menyemah yang gak selesai agar tidak gagal paham dan langsung dapat diperhatikan ke tanah padinya Mengingat saat ini itu kan sangat luar biasa ya hamanya Ada hamal lembing, lembing hijau, dan lembing hitam, atau lembing coklat Kemudian juga ada warang coklat, ada warang hijau, ada warang punggung putih, kemudian warang sangit Dan saat ini itu menyerahnya secara barengan ya, berbarengan Kemarin itu bisa bareng, ada lembingnya, ada warangnya, ada warang sangit Bayangkan teman-teman, sangat-sangat berbahaya Biasanya kalau kita biarkan, itu padi batangnya bisa banyak yang mengering ya Karena serangan dari lembing, yang pertama itu lembing Jadi ini memang harus cepat-cepat kita antisipasi Warang pun juga demikian Apabila warang itu tidak kita antisipasi, biasanya pada itu banyak yang kerdil loh Nah, jadi ini saya akan sebutkan satu persatu ya teman-teman Jadi untuk mengatasi hamal lembing, ini cukup dengan satu insektisida plenum saja teman-teman Yang memiliki bahan aktif pimetrosinnya itu 50% Jadi cukup efektif untuk atasi hamal lembing seperti ini Dan kalau hamal lembing ini kita biarkan teman-teman Biasanya padi banyak yang mengering Kemudian yang kedua itu warang coklat ya Warang coklat ini juga kalau kita biarkan padi itu banyak yang kerdil loh teman-teman ya Kemudian anakannya juga tidak bisa maksimal Kemudian yang ketiga adalah warang punggung putih Itu harus kita atasi teman-teman Kalau kita tidak atasi Biasanya pada saat padi masa-masa vegetatif Maka akibatnya padi banyak yang kerdil Dan nanti juga tidak akan bisa menghasilkan buah yang maksimal ya Kemudian yang keempat itu warang hijau ya Warang hijau itu juga harus kita antisipasi Kalau tidak kita antisipasi nanti kalau pada saat masa-masa generatif Itu biasanya padi juga tidak bisa mengeluarkan malaise secara normal Kemudian yang kelima ini adalah warang sangit teman-teman Warang saat ini kalau kita tidak atasi maka biasanya bulir padi juga banyak yang hampa Coba Nanti teman-teman perhatikan bulir padi dari pangkal hingga ujung Itu ketika ada yang hampa yang tidak berisi yang gabuk itu Itu biasanya bisa dua kategori ya Itu bisa kemungkinan terkena lembing Sangatan lembing dan sangatan walang sangit Jadi sangat-sangat berbahaya Jadi sebelum itu semuanya menyerang teman-teman harus atasi dengan insektisida plenum ini Saya tidak jualan tetapi saya hanya berbagi informasi Supaya teman-teman bisa mengirit biaya ya Dengan hanya satu insektisida saja Lima target hama itu dapat kita basmi sekaligus Jadi sangat bagus Plenum itu adalah insektisida sistemik Jadi lembing, warang, walang sangit ketika menyerap atau menghisap tangan pada kita Maka dia akan mati Dan bukan hanya itu saja Ketika kita seprekan Kemudian insektisida itu mengenai tubuh atau badan dari hama lembing, hama walang sangit, hama mereng Itu biasanya juga nanti akan mati teman-teman Dia akan mengalami gangguan pada lambungnya Dan nanti lama-kelamaan juga akan mati Jadi seperti itu Jadi kalau kita bisa antisipasi semuanya itu Kita antisipasi, kita atasi, kita basmi Maka bulir padi itu bisa kita jamin Mentes-mentes semua dari pangkal hingga ujung ya Tapi kalau teman-teman teledor Maka dari salah satu bulir itu tidak akan merisi dan hampa Biasanya kalau dikombin juga akan kabur Dan hasilnya pun juga tidak bisa optimal Seperti itu Maka dari itu cepat seprekan Insektisida plenum ketika ada serangan walang sangit, lembing, dan warang Seperti itu Agar semuanya bisa kita atasi Oke guys semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, subscribe, dan share Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Thank you for watching and see you next time Terima kasih telah menonton